Ini ada yang piranilur, kali ini ada wargo Mawarubulian memecahkan kaca mobil truk angkutan Batubaran. Dikarnokan wargo gram, karena truk Batubaran ini mengambil jalur sebelah kanan, tepatnya di jalur 2 kota Mawarubulian. Kemana informasinya? Ini dia pantauan Bang Jek. Inilah aksi pemecahan kaca mobil angkutan Batubara yang melintas di kota Mawarubulian. Warga kesal dengan angkutan Batubara yang mengambil jalur kanan, sehingga dengan menggunakan kayu, warga memecahkan truk angkutan Batubara yang melintas di arah yang perlawanan. Akibat celeknya lalu lintas, jalur Bulian tembesi. Bahkan aktivitas di malam hari tidak jarang sopir nakal melanggar arus jalur lalu lintas. Trianto, sopir angkutan Batubara, menyayangkan kejadian pemukulan kaca mobil tersebut. Sebagai satu profesi, menurut Trianto ada solusi dalam penyelesaian masalah tersebut, dan tidak main pukul hingga merusak armada angkutan Batubara. Selain itu dirinya mengakui rusaknya jalan akibat banyaknya angkutan Batubara, namun ini merupakan hasil pencarian mereka untuk memenuhi kebutuhan nakkah keluarga. Selain itu diakuinya, kerusakan jalan membuat sopir angkutan Batubara mengambil arah jalan yang bagus karena menghindari dampak kerusakan pada truk yang digunakan. Sebenarnya harus main pukul sih bang, kan ada solusi terbaik. Harus main tangan kan. Segala sesuatu itu bang, ada jalan keluarnya. Dia kan kayak gitu sih, tanggapannya kayak gitu. Kalau kita gak benarin baro, aku lagi bang, kan. Aku lagi, sekarang mobil banyak, tarian kurang. Aku lagi lari ke baro. Selamat Riyadi, Cik TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!